Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada bertemu kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirot Sa Bejo Bejane Wongkang Lali Isih Lui Bejo Wongkang Eling Lan Waswodo Tetap NKRI Harga Mati Ini ada puisi untuk membantah puisi dari Rahma Sarita wah ini rame kalau Rahma Sarita mempunyai puisi yang berjudul Negeri Bajingan ini judulnya agak mirip-mirip dikit apa Imigran Bajingan ini Ibu ini guys yuk kita dengarkan bersama-sama bagaimana bunyi puisi Imigran Bajingan sekali lagi merdeka kita dengarkan didasari oleh cinta negeri ini dan terketuk oleh puisi Rahma Sarita yang berjudulkan Negeri Bajingan Maka Maka saya juga membuat puisi berdasarkan fiksi seperti hanya puisi Rahma Sarita jadi kalau ada kesamaan nama dan peristiwa itu hanyalah kebetulan belaka karena hal ini bisa terjadi dimana saja pada siapa saja dan di negara manapun juga puisi ini berjudulkan kisah Imigran Bajingan Inilah cerita tentang Imigran Imigran Bajingan Permodalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan karomah syafaat dalil-dalil palsu bahkan kapling surga jadi barang dagangan nasab bisa dapat potongan harga tergantung orderan status keturunan tergantung pesanan pokoknya semua tergantung kepentingan jangan tanya kebenaran karena Imigran punya sejuta mimpi mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti begitulah Imigran Bajingan jangan tantang tes DNA karena Bajingan sudah jadi mentalnya Bajingan jadi identitasnya si pengorek makanan terlagak sopah lawan banyak yang gila atau lupa ingatan dimana si Bajingan banyak yang mengaku sebagai Tuhan inilah kisah Imigran Bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan senjatanya hanya mulut toa tongor kenceng yang menebar ketakutan tentang neraka Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka begitulah Imigran Bajingan datang merusak persatuan kiai dan ulama dicaci presiden dihina rakyat dihasut untuk tidak percaya agar mereka bisa berkuasa ya begitulah Imigran Bajingan untuk kemuliaan dirinya untuk kehormatan dirinya untuk sekedar mengisi khusus di dalam perutnya segala cara mereka gunakan dan ketika ada yang mengkritik untuk menyuarakan kebenaran mereka bingung kelojotan bagai cacing kepanasan dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan Bazar pun digerahkan dan tak lama kau pun akan jadi budaknya begitulah siasat Imigran Bajingan mereka benar benar Bajingan wahai penduduk negeri yang cinta damai aman dan nyaman buatlah Imigran Bajingan tidak nyaman tunjukkan kau cerdas tunjukkan kau berilmu dan punya kekuatan bukan rakyat bodoh yang jadi bahan perbudakan mari sama-sama teriakan pasar Imigran Bajingan Merdeka 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 teriakan 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 teriakan